Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Pada video kali ini, saya ingin mengajak Anda bereksperimen kembali dengan perangkat IoT NodeMCU ISP8266 untuk membangun mining rig DuinoCoin yang dapat menampilkan informasi pada layar display OLED. Jadi, dalam video ini kita akan mempelajari cara menghubungkan keping NodeMCU dengan layar display OLED yang berukuran 0,96 inch dan hasil akhir yang diinginkan berupa sebuah mining rig DuinoCoin yang memiliki display. Tutorial ini saya bagi ke dalam 2 video. Video yang sedang Anda buka ini merupakan video yang pertama. Mari kita mulai. Oke, di beberapa video saya yang lalu, saya pernah menunjukkan proses saat saya membangun mining rig dalam topless plastik yang terdiri dari 5 keping NodeMCU. Mining rig yang kini sudah dibeli oleh orang lain itu tidak menampilkan informasi apapun pada saat ia bekerja. Feedback yang bisa kita pantau hanya kelap-kelip lampu-lampu LED di saat rig tersebut aktif. Sementara, untuk mendapatkan informasi seperti jumlah hash yang dihasilkan, saldo coin yang dimiliki, dan lain-lain, kita pantau melalui browser dari perangkat terpisah. Nah, pada eksperimen kali ini, saya ingin mencoba membuat mining rig yang berfungsi sebagai mesin pengambang, namun sekaligus sebagai alat monitoring status wallet DuinoCoin kita. Agar perakitannya sederhana, pada kali ini saya hanya akan menggunakan 1 keping NodeMCU saja sebagai mesin penambangnya, tidak seperti pada mesin penambang saya yang terdahulu yang menggunakan 5 keping NodeMCU. Untuk eksperimen ini, kita membutuhkan, yang pertama, 1 keping NodeMCU ISP8266. Di sini saya menggunakan versi dengan chip serial CH340 yang mudah didapatkan pada toko-toko online. Berikutnya, kita membutuhkan 1 buah OLED display yang berukuran 0,96 inch yang berbasis microcontroller SSD 1306 yang juga mudah dibeli di marketplace lokal dengan harga terjangkau. Berikutnya, kita membutuhkan 4 utas kabel jumper female-to-female untuk menghubungkan antara modul NodeMCU dengan modul OLED display-nya. Kemudian, kita juga butuhkan 1 utas kabel USB untuk memflashing program pada NodeMCU sekaligus sebagai sumber daya NodeMCU tersebut. Dan yang terakhir, tentunya kita butuhkan 1 buah PC atau laptop untuk memprogram NodeMCU. Saya menggunakan laptop dengan sistem operasi Windows 8 64-bit. OLED display yang saya gunakan dalam eksperimen ini berjenis OLED display berukuran layar 0,96 inch dengan IC controller SSD 1306. Jenis display mini ini ada yang beresolusi 128 x 64 pixel dan 128 x 32 pixel. Yang saya gunakan di sini yang 128 x 64 pixel. Modul peraga jenis ini memiliki 4 buah pin terminal dengan nama-nama terminal yang telah tercatat di PCB-nya, yakni dari kiri ke kanan. Yang paling kiri, pin VCC atau kutub positif sumber daya. Berikutnya, pin ground atau kutub negatif sumber daya. Susunan pin positif dan negatif yang baru saya sebutkan ini merupakan susunan pin catu daya pada modul OLED yang saya punya. Sementara di pasaran terdapat modul OLED dengan susunan pin yang berbeda, yaitu yang paling kiri pin ground terlebih dulu, baru kemudian disusul oleh pin VCC. Oleh sebab itu, pada pengkabelannya nanti, harap berhati-hati dan menyesuaikan apa yang tercatat pada PCB OLED Anda. Kemudian pin ketiga, pin SCL atau pin serial clock. Dan terakhir, pin SDA atau serial data. Untuk sumber daya bagi modul OLED display ini, kita bisa mengambilnya dari pin ground dan pin 3,3V output yang disediakan pada NodeMCU. Lalu, pin SCL dihubungkan dengan terminal General Pin Input Output atau yang disingkat GPIO yang urutannya kelima pada NodeMCU. GPIO 5 ini pada PCB NodeMCU tercetak sebagai pin D1. Sedangkan pin yang terakhir, yaitu pin SDA, dihubungkan dengan pin GPIO 4 NodeMCU. GPIO 4 ini pada PCB-nya tercetak sebagai pin D2. Sehingga konfigurasi pengkabelan antara OLED display dengan NodeMCU-nya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan persiapkan komponen-komponen software pada PC atau laptop, agar bisa digunakan untuk memprogram NodeMCU beserta OLED display-nya. Yang pertama, download serta install driver NodeMCU agar sistem operasi Windows dapat mendeteknya saat laptop dihubungkan pada alat ini melalui kabel USB. Untuk mendapatkan driver yang sesuai dengan jenis NodeMCU serta jenis Windows yang digunakan, kita bisa cari melalui Google. Dalam kasus saya, di mana saya menggunakan NodeMCU ESP8266 dengan chip serial CH340G dan memakai Windows 864-bit, maka kata kunci yang saya masukkan pada Google kurang lebih berbunyi, CH340G driver Windows 864-bit. Jika Anda tidak mengetahui jenis chip serial modul NodeMCU Anda, silakan simak video saya sebelumnya yang link-nya saya cantumkan di pojok kanan atas layar. Setelah selesai menginstall driver tersebut, berikutnya coba hubungkan PC atau laptop dengan modul NodeMCU. Kemudian buka device manager pada Windows untuk memeriksa keberhasilan instalasi driver tadi. Jika proses instalasi drivernya benar, maka dalam device manager kita, khususnya di bawah sub-klompok port.com dan LPT, kita akan temukan driver komunikasi USB yang baru diinstall tadi. Perhatikan nomor port komunikasi yang diperoleh yang tercantum di sini, karena hal ini akan diperlukan pada tahapan selanjutnya. Pada contoh kasus saya, terlihat di sini device driver NodeMCU-nya terpasang pada COM3. Berikutnya download dan install software Arduino IDE yang akan kita gunakan untuk memprogram NodeMCU. Saat mendownload, kita juga harus memilih distribusi Arduino IDE sesuai dengan jenis sistem operasi kita. Alamat situs Arduino IDE saya cantumkan di deskripsi video ya. Saat video ini dibuat, versi terakhir masih versi 1.8 sekian-sekian. Silakan cek situs resmi Arduino IDE untuk mendapatkan versi terbarunya. Di saat proses instalasi Arduino IDE, pada layar akan muncul beberapa pertanyaan konfirmasi apakah kita mau juga menginstall beberapa driver-driver pendukung, seperti driver Adafruit dan lain-lain. Di sini untuk praktisnya kita beri persetujuan saja untuk menginstall semua komponen pendukung tersebut. Selesai proses instalasi Arduino IDE, kita akhiri dengan mengklik tombol close. Tahap berikutnya, masih dalam keadaan NodeMCU terhubung pada PC atau laptop, kita perlu mengkonfigurasi Arduino IDE terlebih dulu. Proses konfigurasi berikut ini hanya dijalankan satu kali saja, di saat pertama kali Arduino IDE dieksekusi. Pada proses konfigurasi ini, PC atau laptop yang digunakan harus terhubung dengan internet. Pertama, jalankan Arduino IDE, kemudian klik pada menu file diikuti klik submenu preference, maka akan muncul jendela pengaturan preferensi. Dalam jendela ini, isikan alamat URL Board Manager tambahan pada kolom yang berjudul Additional Board Manager URL. Ketikkan alamat URL Board Manager tambahan yang juga saya cantumkan di deskripsi video. Selanjutnya, klik OK untuk menutup jendela preferensi ini. Board Manager adalah semacam manager plugin yang memungkinkan aplikasi Arduino IDE menulis kode binar untuk berbagai jenis perangkat Arduino. Sesuai dengan namanya, Arduino IDE merupakan perkakas bagi programmer untuk memprogram perangkat microcontroller yang komplian dengan standar Arduino, seperti misalnya Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Micro, Arduino Mega, dan termasuk juga modul NodeMCU ESP8266 yang kita gunakan dalam eksperimen kali ini. Namun, tidak bisa dipungkiri, pada setiap perangkat yang berbeda-beda itu pastinya memiliki kode binari atau sederhananya bahasa mesin yang tidak persis sama antara jenis board yang satu dengan lainnya. Disinilah pentingnya keberadaan Board Manager agar Arduino IDE dapat menghasilkan kode binar yang sesuai dengan jenis board yang dipakai. Untuk memilih jenis board yang akan kita pakai, yakni NodeMCU ESP8266, pada Arduino IDE kita klik pada pull down menu tools, lalu klik pada submenu board, yang pada saat awal mungkin tulisannya diikuti dengan suatu jenis board lain yang merupakan default aplikasi ini. Kemudian, pada pilihan menu jenis-jenis board yang ada, cari jenis board ESP8266. Jika tidak ada dan kemungkinan besar memang belum ada di saat pertama menjalankan Arduino IDE, maka tambahkan plugin untuk board ESP8266 dengan cara pilih item yang paling atas dari pull down menu daftar jenis board, yaitu yang bertuliskan Board Manager. Setelah di klik, pada layar akan muncul jendela Board Manager. Kita bisa scroll daftar panjang jenis-jenis board yang didukung untuk menemukan ESP8266. Atau agak lebih mudahnya, kita bisa gunakan kolom pencarian di bagian atas jendela Board Manager tersebut. Pada kolom pencarian ini, kita ketikan ESP8266, lalu tekan Enter. Maka daftar panjang tadi akan tersaring, hanya menampilkan board yang mengandung kata kunci ESP8266. Pilihlah plugin ESP8266 by Community, lalu klik tombol Install, dan tunggu hingga plugin ESP8266 selesai terinstall. Setelah selesai, tutup jendela Board Manager. Pada tahap ini, baiknya kita close dan jalankan kembali aplikasi Arduino IDE agar plugin yang telah kita tambahkan dapat sepenuhnya diakses. Setelah Arduino IDE terbuka kembali, kita klik lagi menu Tools, lalu pilih Board kembali, dan kali ini diikuti dengan mengklik submenu ESP8266 Board sekian-sekian. Dari daftar varian Board ESP8266, pilihlah jenis NodeMCU 1.0 yang menggunakan Wi-Fi modul ESP-12E. Selanjutnya, kita memberi tahu Arduino IDE, posisi port di mana NodeMCU kita terhubung. Caranya dengan membuka menu Tools lagi, lalu klik pada menu port yang dekat-dekat di bagian bawah. Lalu, pilih port sesuai dengan informasi port yang kita peroleh dari Windows Device Manager sebelumnya. Pada kasus saya, yaitu port kom 3. Sampai di tahap ini, kita bisa menguji apakah komunikasi antara PC atau laptop kita sudah terjalin baik dengan cara membuka kembali menu Tools, lalu klik pada item Get Board Info. Jika semua proses sebelumnya sudah berjalan dengan benar, maka di layar akan kita dapatkan informasi status dari board NodeMCU kita. Untuk memaksimalkan kinerja NodeMCU, dari menu Tools ini juga sebaiknya kita pilih CPU frekuensi 160 MHz sebagai kecepatan maksimal yang mampu dicapai NodeMCU ESP-8266. Tahap terakhir dari proses konfigurasi ini adalah memasukkan library yang akan dipakai dalam pemrograman nantinya. Untuk source program doku mining dengan display OLED, ada beberapa library yang perlu disertakan, yakni yang pertama Arduino JSON. Kemudian, library ada Fruit SSD 1306 berikut library-library pendampingnya. Cara menambahkan library ini mirip dengan cara menambahkan plugin pada board manager sebelumnya. Namun kita melakukannya dari pulldown menu Sketch. Kita klik pada pulldown menu Sketch, lalu pilih submenu include library, dan klik pada manage library. Pada kolom pencarian, kita ketik satu persatu library yang kita butuhkan. Kita mulai dengan pencarian library Arduino JSON. Setelah ditemukan, kita klik tombol install untuk menginstallnya. Demikian juga untuk library ada Fruit SSD 1306. Kita install dengan cara yang sama. Saat menginstall library ada Fruit SSD 1306, kita diberikan peringatan mengenai kebutuhan library-library penyerta. Dalam hal ini, kita pilih untuk menginstall semua library penyerta tersebut. Dengan selesainya proses instalasi library ada Fruit ini, maka sekarang PC atau laptop kita sudah siap untuk memasukkan program Dukolet Miner ke dalam NodeMCU. Proses flashing serta review Dukolet Miner tersebut, saya tampilkan pada video kedua dari seri tutorial ini. Terima kasih sudah menonton video pertama ini dan sampai jumpa lagi pada video yang kedua. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.